Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya sehat jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya amin ya robbal amin baik teman-teman waduh seru banget ini ya api lagi rame karena memang termasuk dadakan persusahannya 12 minggu ya dari mulai kewasi tesnet dan lain-lain dan saat ini perhari hari ini ya saya rekod tanggal 19 ya itu sekitar kurang lebih dari saya bicara ini sekitar empat zaman lagi lah itu akan listing di bursa OKX ya yang namanya listing ya berarti bisa trading ya ada harganya nanti di bursanya itu memang ada beberapa keterangan yang harus kita pahami ya petunjuk pemahaman dari pihak di palpernya karena memang kita semua kan melakukan langkah-langkah sejauh ini ya tergantung arahan tuntunan daripada pengembangnya gitu loh Oke kita langsung aja teman-teman ini api pod ya ada akun resminya dia mengatakan kewasi pastu launch and climbing detail ini untuk fase 2 ya kemarin kan fase pertama fase kedua itu sudah cara-caranya dan sebagainya memang lagi rame nih ini banyak yang perkara OKX nya ya problem ya nanti nanti coba di belakang lah ya kita coba bahas kemampuan saja untuk OKX tapi sementara ini dulu nah ini di apa namanya akun resminya user ini akan menerima sekitar 30% dari total balance mereka katanya ya ini artinya total balance inisial token release artinya apa namanya token-token yang akan dirilis artinya mungkin dari saldo kita teman-teman teman-teman ya 30% tapi tetap beda-beda tergantung nanti kita coba pahami ada keterangannya Oke depending on the KFC score share all the all of the user token will be unlock monthly jadi akan dibuka kuncinya setiap bulan ya sisanya setelah misalkan teman-teman totalnya 30% nah per bulannya berapa nanti ya setiap bulan selama 18 bulan ini with the unlock periode buka kuncinya itu rangenya antara 18-30 ya tanggal 18 dari kemarin sampai tanggal 30 ya bulan ini berarti ya jadi setiap bulannya mungkin 18-30 setiap bulannya ya nanti kita kebagian berapa kita nggak tahu Oke ya ini yang pertama kemudian selanjutnya ini announcement important katanya pengumuman penting ya di sini sudah saya artikan bahwa apa ini katanya pengumuman penting kami menyampaikan apresiasi di tulus kami atas tanggapan yang luar biasa karena kami telah menerima lebih dari satu juta aplikasi untuk kewasi ya api api kewasi dukungan anda untuk api sangat kami hargai kami akan mendistribusikan skor kewasi Nah jadi yang tuh sudah melakukan kewasi tahap dua kemarin itu ada skornya temen-temen diukur dari skornya skor itu sebenarnya penanda daripada validitas data yang kita serahkan akurasinya nah jadi disana kalau misalkan memang ada yang 75% ada yang 90% dan sebagainya itu ada hitungannya ternyata secara bertahap kepada pengguna kami yang terhormat dalam 60 menit ya ini sekitar informasi dari Twitter ini jam berapa tadi ini ada ya 19 Desember 23 jam 9 jam 10 ya untuk waktu kita jam 10 pagi Oke saya agak cepat aja nih temen-temen ya kemudian kami mohon kesabaran anda selama ini karena kami berdedikasi untuk memastikan akurasi keamanan data anda sepenuhnya ya jadi ada skornya skornya itu menentukan presentase ke token yang akan kita klaim seperti apa dan bagaimana nanti kita coba cek nah seperti ini temen-temen contoh contohnya punya saya hanya 91 ya artinya 91 persen berapa perhitungan presentase yang kita dapat nanti ada yang 80 dan 75 dan 85 dan berapa macem-macem itu presentasenya beda-beda Oke kita lihat presentasenya disini ada keterangannya di medium.com ya Apip yang apa pihak developer Apip yang menulis artikel ini peluncuran Apip QC tahap 2 dan detail claim katanya nah disini ini sebuah token dengan tujuan ini tujuannya enggak usah saya bacakan karena memang akan terlalu panjang teman-teman bisa di medium.com tentang Apip silahkan dibaca tapi nanti yang pentingnya aja yang kita bacakan sebuah token dengan tujuan apaan tokennya tapi ini kayaknya bolehlah kita baca dulu ya token apip lebih dari sekedar simbol ini adalah tulang punggung ekonomi ekosistem kita yang beragam ini berfungsi sebagai mekanisme penghargaan besar baguna memberikan insentif kepada kontributor aktif yang terlibat dalam berbagai aktivitas termasuk perdagangan barang virtual barang virtual ini berarti seperti NFT ya teman-teman ya transaksi on-chain aktivitas terujukan penyediaan likuiditas dan pengembangan aplikasi terlepas dari pesan eh peran Anda dalam ekosistem kami apakah Anda membuat konten pembuat konten pemimpin tim atau pengguna yang antusias ya Apip memastikan bahwa seiring dengan berkembangnya aktivitas protokol manfaatnya juga bagi semua peserta ini adalah tulang punggung budaya yang memupuk dunia otonom yang berkembang dan saling berhubung oke itu tujuan token dengan tujuannya ya produknya salah satu adalah NFT teman-teman karena memang Apip ini fokus di NFT produknya ya oke kemudian sebuah usaha kolektif hari ini menendai momen penting bagi setiap warga Apip ini melambangkan bukan hanya sebuah permulaan tetapi juga awal dari sebuah perjalanan transformatif alokasi besar token Apip menggaris bawahi pentingnya peran komunitas dalam membentuk nasib Apip world di Apip dunia ini bukan hanya tentang presentasi dan token ini merupakan bukti keyakinan bahwa setiap warga negara adalah arsitek penting dalam pembangunan masa depan di kita bersama token Apip yang didistribusikan secara strategis untuk memperdayakan komunitas lebih dari sekedar aset digital ini adalah simbol kekuatan kolektif ya ketahanan dan PC bersama oke siap kita lanjut nah ini teman-teman ini yang paling penting kewasi fase 2 untuk peningkatan keamanan kewasi fase 2 merupakan langkah penting dalam mencegah serangan Saibil Saibil ini adalah serangan-serangan para hacker ya ada ada yang namanya dinamai serangan Saibil namanya dan meningkatkan keamanan token akan dikirim ke alamat dompet atau ID pengguna OKEX ya memang disini kerjasama dengan OKEX diutamakan OKEX makanya teman-teman disarankan menggunakan OKEX ini adalah nanti gaspinya free kemudian kemudahan untuk tradingnya juga langsung di OKEX enak gitu loh makanya di awal saya santaran pakai OKEX ya dan pengguna dapat memilih metode pilihan mereka tetapi tetap dikasih di pilihan ya apakah mau metamask atau transwallet jumlah token yang dapat diklaim yang anda terima ditentukan oleh skor kewasi tahap dua anda ya jumlah-jumlah token yang akan kita klaim tahap awal nih tergantung skor atau nilai daripada kewasi kita yang dihitung menggunakan protokol geopasial ya berikut ikhtisar prosesnya nah misalkan skor kita 90 ya 90 ke atas lebih daripada 9 milim dari mulai 90 ke atas ini dibuka kunci token itu 30 persen teman-teman ya dari total misalkan teman-teman 1000 ya berarti 30 persennya dari 1000 1000 token ya kemudian sisanya yang 70 persen ini dirilis setiap bulan selama 18 bulan berarti sekitar satu tahun setengah ya teman-teman 70 persen aja sisa token dibagi 18 bulan berarti perbulan berapa token kita dapet ya seperti itu nah tetapi informasinya bahwa yang 30 persen ini kalau yang skornya 90 persen ke atas itu akan diberikan sebelum listing nah informasi dari pengembang sih di akun resmi seperti itu tapi sampai jam segini belum ada yang didistribusikan sih kita nggak tahu apakah mungkin serempak nanti sore atau beberapa jam apa beberapa menit sebelum listing ya mungkin seperti itu ya untuk 30 persen token anda yang dapat time separuhnya akan dikirimkan ke dompet anda Nah jadi berarti 15 persen dong sebelum didaftarkan katanya ya dan separuhnya lagi dalam waktu lima hari setelah didaftarkan oke oke berarti dari yang 30 persen ini tetap kita nggak terima utuh 30 persen hanya 15 persen saja ya 15 persen itu sebelum didaftarkan berarti sebelum apa namanya listing ya dan 15 persen 15 persennya lagi lima hari lagi seperti itu teman-teman ya kemudian skor 80-89 persen skornya ya 80-89 persen ini hanya dikirim 22,5 persen token anda dari token total total kita sisanya 77,5 persen itu selama 22 bulan ya dirilis setiap 22 bulan berarti ini 8 ini satu tahun setengah 18 bulan ini 22 bulan berarti ambil 2 tahun ya untuk 22,5 persen token anda yang dapat diklaim separuhnya akan sama ya hitungannya lima hari setelah dan 50 persennya sebelum ya sebelum listing kemudian 70 sampai 75 persen berarti dikirim total hanya 15 persen dari total token kita nah sisanya itu 26 bulan wah lebih lama 2 tahun pas nih ya eh lebih dong 2 tahun ya 2 tahun lebih ya 15 persen dari token anda yang dapat diklaim ini juga sama kayaknya 15 persen di token anda yang dapat diklaim akan dikirimkan ke tempat anda dalam waktu lima setelah oh ini kalau yang 70 persen nih teman-teman ya jadi jangan sampai nanya nanti bang saya kok nggak yang lain dikirim sebelum listing kok saya nggak dikirim karena lihat skornya 70 atau 79 artinya yang 70 persen sampai 75 persen ini skornya ya 70 sampai 79 skor ini yang 15 persen itu akan dikirim tidak sebelum listing tapi setelah listing lima hari ya gitu ya kemudian 60 sampai 69 juga sama dapet dari total koinnya 7,5 persen ya kemudian sisanya 30 bulan Wow lama ya 32 tahun ya Nah dua tahun setengah ya ada ya di tahun lebih lah ya kemudian sisanya 7,5 persen dari token anda yang dapat dikirim akan dikirimkan setelah lima hari juga teman-teman ya di sini kemudian yang 60 persen eh mengklaim hak ditangguhkan coba di sini nah ini ya 60 persen di bawah 60 persen ya eh sorry bukan persen di bawah 60 skornya ini mengklaim hak ditangguhkan ditahan jadi tidak bisa ya tidak bisa mengklaim berarti tingkat skor melalui tugas komunitas untuk kelayakan di masa depan artinya mungkin yang di bawah lima eh 60 skornya itu masuk ke gelombang kedua kayaknya nanti ya karena keiwasi ada gelombang kedua teman-teman jadi teman-teman yang gagal di keiwasi yang pertama itu bisa diulang bisa diulang di gelombang kedua kendatipun sekarang problem di alamat walet ya alamat walet yang dicantumkan uid yang bermasalah eh okx yang belum clear semua itu bisa reset total semua ulang dan nanti keiwasi ulang masukin data ulang alamat walet masukin data masukin ulang jadi nggak perlu khawatir ya nanti ada ada periode kedua nanti diinformasikan namun baiknya untuk okx dibetulkan dari sekarang atau dibenahi dari sekarang oke nanti ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan tentang eh okx ya oke putaran berikutnya putaran claim token kedua akan dimulai sekitar 60 hari berarti dua bulan ya jadi dua bulan lagi itu gelombang kedua teman-teman oke tetap patuhi keiwasi untuk memaksimalkan manfaat ya ini tentang dunia api melukis masa depan nggak bisa dibacain intinya seperti itu ya teman-teman ya oke jelas ya jadi kita tunggu saja bagi yang mencapai 90% ini berarti sekitar 15% nya sebelum listing hari ini listing 4 jam lagi dan 15% nya lima hari setelah listing ya yang saya pahami sih seperti itu kalau misalkan memang saya salah silahkan di informasikan di apa kolom komentar teman-teman ya oke sekarang ini teman-teman kita masalah okx ya okx ini kan sebenarnya gini okx ini kan memang problem akses di kita website-nya juga memang agak sulit diakses di kita entah memang blog dari kominpo atau apa saya juga nggak tahu seperti kalau saya ngalamin yang paling sulit itu adalah coinbase ya coinbase dulu sempet normal tapi sekarang problem nah untuk mengatasi hal itu bukan berarti tidak ada celah tidak ada jalan jadi kayak kasarnya misalkan gang ini ditutup ada gang selanjutnya gang selanjutnya juga ditutup masih ada gang-gang lain nah ini yang saya sampaikan ada gang lain contoh misalkan di pe di apa namanya di Google teman-teman nah misal kita di Google ya ini kita di Google nah di pencarian Google kita klik ya di kita ketik nih kayak gini download okx ya ketika download okx misalkan ya nah pakai spasi aduh ini ngetiknya error lagi download okx kita search ya dia akan masuk seperti ini pilihannya dengan banyak website-nya dan semua juga kalau saya klik ini dia langsung masuk aplikasi teman-teman karena saya sudah ada aplikasi Androidnya ya udah ada aplikasi okx-nya nah bagi yang belum mungkin masuk ke website-nya ini ada juga install okx ya di jadi kalau misalkan yang atas nggak bisa kalau yang belum ada sudah pasti bisa kayaknya ini klik aja karena saya juga dulu sama seperti ini tapi kalau mau daftar dari websitenya bisa nah kalau mau gang lain ada teman-teman scroll terus ini kan ada semacam kayak playstore ya ini Aptoid tapi namanya ini apk mirror banyak nih misalkan contoh teman-teman melalui gang Aptoid lah ini anggap aja gang ya Aptoid kita klik aja nah kita klik aja nanti di sini ada okx nah ini teman-teman tinggal download saja nah ini kan ada tab apa namanya download download ya tinggal download aja aplikasinya sementara ini mungkin versinya biasanya kalau di platform perantara aplikasi semacam kayak playstore seperti ini perantara itu biasanya versinya tertinggal tapi nanti ketika sudah di install di handphone itu nanti ada update-nya kita tinggal update dari aplikasi okx itu sendiri itu teman-teman kemudian ini ada apk mirror juga sama klik aja nah kemudian nanti ada pilihan nah ini ada versi-versinya bahkan ya sampai versi terbaru nah klik aja yang paling atas download ini ada agak gambar panah kebawah ini download seperti itu jadi banyak banyak cara ya teman-teman ya nah untuk pendaptaran sebetulnya ketika memang kita masuk ke websitenya nah ketika kita masuk ke websitenya seperti ini misalkan contoh teman-teman ini website ya okx.com disini ya tapi saya bagian helpnya nah tapi disini kan ini website resminya ya Nah kita back ke home ya coba kalau disini kan ada terlihat ya teman-teman ya Oke kalau untuk websitenya ketika di handphone teman-teman bisa dibuka ini ada existing ada walet ya seperti di aplikasi ini ada login ada sign sign up tanpa sign up pun sebenarnya di menu sini yang tiga arsir pojok kanan ini ini kan ada di bawah kita lihat nah disini ada download okx app kalau saya klik ini kalau handy saya sekarang ini akan masuk langsung ke aplikasi karena aplikasi sudah ada tapi kalau teman-teman yang belum ada ini dicoba aja download okx dari sini dari websitenya nah kalau pun memang ini tidak ya tidak bisa download teman-teman depan teman-teman teman-teman bisa daftar dulu via website ini ada sign up ini diketik aja sign up seperti ini ah ini ini juga problem saya nih oke lah back aja ya tapi ada yang apa namanya ada yang masuk ya untuk sign up itu tinggal diisi kemarin sempet hari kemarin ini saya nyoba masuk tapi kali ini entah mungkin ada apa apa namanya ada bekas pencarian atau apa ngeganggu mungkin belum saya bersihin sih tapi intinya dari sini teman-teman bisa download ya di sini aplikasinya Nah kalau misalkan sudah download aplikasinya nanti tinggal daftar via aplikasi ya ah saya saya kasih contoh daftarnya seperti ini gambarannya ya nah misal contoh seperti ini teman-teman okx.com bisa dibuka nih okx webtree wallet crypto wallet NFT misalkan ini ya tulis ketik aja di Google misalnya okx akan ada okx webtree ini kita misalkan klik yang ini ya yang okx ini kemudian akan masuk seperti ini websitenya nah kalau ketika di handphone teman-teman karena gini eh daya baca handphone tuh beda-beda ya ya ada yang memang apa namanya entah mungkin pengaruh eh apa namanya dari Space ROM nya atau dari mungkin beberapa aplikasi kadang akses akses daripada beberapa aplikasi yang sudah ada itu ada juga sih ada juga yang semacam kayak bersinggungan lah ya jadi ada bentrokan atau apa secara software program akhirnya menyendat untuk penambahan aplikasi lain misalkan ada juga makanya saya selalu coba casenya dibersihin atau yang aplikasi-aplikasi yang tidak banyak dipakai atau tidak sering dipakai udah open aja atau dibuang aja misalkan seperti itu ya nah contoh contoh kayak gini lah ya ini misalkan teman-teman sudah masuk ke websitenya seperti ini kadang-kadang ada penawaran langsung disini unduh ya aplikasi ini semacam kayak seperti ini kalau misalkan ada seperti ini sebelum dia hilang lagi itu buru-buru langsung unduh ya itu buru-buru langsung unduh setelah diunduh nanti baru daftar via apa namanya via aplikasi ya nah contoh ya ini kalau klik unduh maka akan unduh seperti ini ya Hai contoh akan unduh seperti ini klik aja unduh kemudian dia akan tetap download seperti ini tampilannya ya klik tetap download maka dia akan mendownload seperti ini ya di handphone teman-teman setelah terdownload seperti ini okx android.apk ini 256 MB lumayan ya nah ini klik saja ya ini klik saja maka akan install dia ya kita tunggu install kemudian setelah install Anda ingin menginstall aplikasi ini install oke seperti ini ya kemudian dia menginstall nah oke ya jadi setelah menginstall seperti ini maka kita tinggal buka ya tinggal buka ini kan ada pilihannya ada pilihannya setelah dibuka maka akan masuk ke aplikasi nah ini kan tampilan seperti ini kalau udah ini pendaftaran melalui aplikasi bukan website ya tapi kalau mau pakai via website juga enggak apa-apa yang penting website terbuka dulu ini saya coba jelasin dulu ya akses kuantar desentralisasi di sini klik mulai kemudian yang kedua mulai perdagangan kemudian strip yang ketiga coba sekarang klik coba sekarang teman-teman Nah setelah klik coba sekarang di sini ada nomor telepon atau email kata sandi kita buat akun ya kita klik buat akun kemudian masukin nomor telepon ada kode rujukan kode rujukan tapi kalau mau dikosongin enggak masalah yang penting sudah diisi langsung daftar atau email menggunakan email klik email saja isi email baru daftar oke nah kemudian misalkan pakai email nih ya pakai email isi email kemudian enggak klik daftar nah maka ada akan ada simbol seperti ini ini kunci jadi kalau misalkan ini lihat yang di pojok kanan atas ini gambar wortel berarti wortel kemana yang ini ya udah klik satu ini kemudian ada kunci atau permen ini atau bunga nah ini kemudian klik dua ini jadi disini ada angkanya nanti ya Nah seperti ini klik satu ya ini yang kedua sama dengan ini posisi yang ketiga berarti yang ini klik tiga baru kemudian oke setelah ini hijau kemudian klik oke maka akan masuk kode nah ini sudah mengirimkan kode ya ke email nah ini tinggal masukin disini kodenya nah ini kode seperti ini nih nah di email kode ini tinggal masukkan disitu kemudian setelah itu setelah kita masukkan klik berikutnya ya Nah setelah klik berikutnya disini ada pembuatan kata sandi kata sandi itu huruf besar huruf kecil angka dan simbol ya misalkan babamelu ya B nya besar babamelu 123 pagar gitu ya seperti ini ya kemudian berikutnya Nah setelah itu kita bikin pola ya setelah bikin pola atau tidak kalau enggak ya nggak usah batalkan nggak usah pakai pola kalau mau pakai pola pakai pola nah kemudian disini mulai dengan menambahkan kripto di portfolio anda ini beli beli kripto terima kripto nah kalau misalkan ini mungkin klik nanti saja karena ini kan kita bukan masalah urusan terima atau beli tapi kita mempersiapkan walet saja berarti klik mungkin nanti setelah mungkin nanti disini ada permintaan verifikasi verifikasi sekarang ya jadi teman-teman fokus langsung verifikasi aja nggak usah yang lain-lain dulu jangan buka menu-menu lain dulu verifikasi sekarang klik verifikasi disini ada kita tautkan nomor ponsel sama masukkan informasi pribadi ya jadi disini klik lanjutkan saja kemudian setelah dilanjutkan nanti diisi ya teman-teman diisi permintaan nomor ponsel apa segala macam data pribadi diisi saja seperti itu teman-teman kurang lebih ya jadi kalau misalkan ini dari aplikasi loh Nah kalau dari apa namanya dari website ya dari website juga hampir sama artinya kita lakukan sign up atau daftar diisi melalui website nanti ketika sudah selesai melalui website kita tinggal download aplikasinya kita tinggal login seperti itu teman-teman ya nah ketika sudah apa mengirimkan verifikasi contohnya seperti ini verifikasi identitas Anda sedang diproses nah ini berarti sedang diproses tunggu saja kalau mau status dicek ya periksa status seperti itu teman-teman ya Oke ini untuk gambaran OKX daftarnya daftar gambaran apa gambaran daftar OKX kemudian untuk menggunakannya coba Oke kita coba masuk ke OKX ya Oke jangan lupa selalu pakai fingerprint teman-teman ya untuk OKX nya langsung saja ini yang saya ingin sampaikan di OKX ataupun di BNB sekarang Bainan atau di exchanger lain ya termasuk juga pintu yang lokal itu teman-teman sekarang itu rata-rata ada dua ya ada dua bilang ya apa bisa dikatakan dua ruangan ruangan exchanger sama ruangan walet ini ada dua nih di atas kalau exchanger kita klik exchanger nah awal kali kita exchanger kita belum punya walet nih ceritanya nih kita akan daftar tadi exchanger kan di exchanger OKX seperti ini berarti di exchanger nih nah ini makanya ada yang api 3 jam lagi tuh eh 4 jam kurang dikit ya Nah kita di exchanger ini di titik-titik yang di pojok kiri atas ini diklik nah disini kan ada verifikasi kalau saya verify sudah terverifikasi kalau teman-teman ini tinggal klik saja nanti minta verifikasi di sini ya ini isi segala macam nah ini warna merah biasanya kalau belum terverifikasi identitas identitasnya ini klik saja diisi ya kalau memang ini belum terverifikasi kecuali bahwa sudah terverifikasi seperti ini gitu loh teman-teman kemudian ini untuk reperal ya repela reperal kemudian reward center segala pusat reward di sini ya ini support kalau mau konsultasi ini untuk membeli untuk peer-to-peer ya convert ini spot margin banyak ini adalah namanya fitur-fitur daripada exchanger yang ada ya jadi ini untuk dunia trade kemudian ini untuk dunia pembelian crypto dan ini untuk pertumbuhan semacam kayak staking dan lain sebagainya ada di grow ya ini simple earn katanya menghasilkan secara simple di sini ya kemudian on-chain earn di sini ada ini reward and perks ya kemudian pertolongan kalau kita mau konsultasi di sini ada community ada support ada learn ya nah ini ada mode wallet yang tadi tapi nantilah ini tuh alat-alat status exchange rate API kalau kita pengembang mau terhubung kepada OKX kita ke API ya kita harus terhubung API nya jadi aplikasi kita yang kita buat mau terhubung misalkan kita developer kita pembuat token ya ini API nya harus terhubung seperti itu teman-teman ya ini menunya artinya yang kita pahami ini adalah menu menunya ada dimana di titik-titik sini nah ini menu 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 atau fitur-fitur fitur-fitur daripada OKX ya Nah selain daripada menu menu fitur itu tertampil juga di bawah ini OKX discover trade trade ini adalah jual beli grow yang tadi sama di sama semenu ini ini juga kan ada grow juga ya ada apa namanya eh ada trading juga sini ya Nah oke kita ke situ dulu kita kembali kemudian di sini sorry kemudian di sini ada aset nah ini aset dompet ini adalah dompet exchange kita bukan dompet Wallet web3 ya ingat ya ini Wallet exchange kita kalau kita untuk apip nih teman-teman bukan dari sini tetapi kita ambilnya dari Wallet sini teman-teman belum punya Wallet klik aja di sini nanti akan dia tampilannya seperti ini akan dia minta Nah kalau saya kan sudah masuk karena sudah punya akunnya Walletnya kalau yang belum punya berarti teman-teman tinggal daftar dan salin kode prase diamankan tinggal masukin prase aja prasenya disimpan setelah prase disimpan itu akan masuk langsung seperti ini karena kuncinya hanya prase saja web3 OKX ini Nah setelah masuk ya seperti ini tampilannya ada apa ada apa ada kalau memang mau menambahkan di sini jaringannya di atas nih ya terlihat jaringan bermacam jaringan ada di sini lengkap kalau all jaringan ini berarti semua jaringan tercantum di dasber awal seperti ini kalau mau kita fokus ah kita nggak pakai jaringan yang lain kita pakai air B ya klik aja di sini ada air B kita klik air B seperti ini nah kalau misalkan teman-teman mau masukin smart contract api dari depan kan juga sebetulnya mau dicoba boleh dari sini nah dari manage kripto klik saja kalau dari depan seperti ini tampilannya nah kemudian custom kripto Nah kita ganti ininya ke ARB ya Nah sini Arbitrum One masukin smart contract di sini maka enter confirm ada keluar ada juga yang kedua misalkan kita rubah dulu jaringannya ya dari sini dari depan rubah dulu jaringannya ke sini Arbitrum One setelah dirubah baru manage kripto nah setelah gitu kita langsung ke custom di custom di sini udah otomatis Arbitrum One kita tinggal masukin saja sama saja sebetulnya nah cuman ada beberapa temen yang terkendala hilang timbul ya nah ini saya juga sebetulnya jujur aja secara pasti saya juga nggak tahu karena kenapa saya pernah alamin kemarin teman-teman begitu jadi saya masukin kok hilang lagi masukin hilang lagi nah saya awal awal kali kesini awal kali ke menu eh kemudian saya ke about OKX nah ini ada clear case clear case ini kita confirm kita buang saja bersihkan nah ini versinya saya juga masih belum ini ini kalau di klik download ya ini harus di download juga sebenarnya nah teman-teman tinggal klik aja download disini perpembaruannya disitu ya kalau ini kan pengaturan reference dan lain sebagainya bahasa ya mata uang dan sebagainya nah jadi kalau yang nggak bisa coba diakalin karena memang problemnya di apa saya pastinya juga nggak tahu tetapi bisa diakalin cash tadi dibersihkan cash by phone juga di pengaturan teleponnya juga dibersihkan kemudian bisa di restart dulu handphonenya kemudian coba masukin smart contract nya lagi atau misalkan dan teman-teman kalau memang ada kode proses sudah disimpan walet web3 nya ini kemudian apa aplikasi mentahan download OKX juga siap ada boleh dibuang dulu nanti install lagi bisa seperti itu ya jadi ya mudah-mudahan tapi tidakpun demikian nggak usah khawatir karena memang di awal teman-teman yang diberikan jaringan ke apip itu adalah token apip di jaringan rb kan nah seperti ini nih contoh kita ambil jaringannya rb nah nah teman-teman yang dikasihkan ini apip ini ya klik apip nah ini kan di copy waktu itu untuk kayuasi 2 di apa namanya di rb nah nanti kalau pun memang misalkan teman-teman pakai rb ini nah ini kan sama coba OKXB1 E66 belakangnya ya ini kita lihat sama B1 E66 belakangnya sama jadi kalau pun teman-teman di awal kemarin ngasih ini ya rb yang ini saya rasa ini token ini akan muncul sendiri nanti eh kalau memang sudah didistribusikan nah kalau untuk saat ini kan belum terdistribukan mungkin apakah pengaturan di handphone teman-teman memang eh bagi token baru yang baru dimasukin dengan penambahan manage crypto apakah memang tidak tampil dulu sebelum diisi saldo atau bagaimana ya jadi beda-beda artinya teman-teman nggak usah panik santai saja atau yang mending kita proseduralnya sudah mengikuti gitu teman-teman ya eh saya rasa OKX apalagi teman-teman kalau untuk discover ya coba bentar intinya sih disini teman-teman kalau untuk di wallet ya di wallet itu discover ini semacam kayak kalau untuk di metamask itu kayak peramban ya di sini ya di discover sini ini peramban nah jadi kemarin teman-teman jadi disini ada pencarian nih di atas peramban lah artinya browser browsing tempat pencarian ini ada discover bahasanya kalau di sini ini ada posisinya dimana di wallet ya di wallet bukan di exchange teman-teman ya bukan di exchange tapi di wallet kalau di exchange kita kembali klik ke exchange klik aja nah disini adanya discover Hai nah dari discover discover nya tapi bukan discover browser tapi discover untuk seputaran daripada bursa pencariannya gitu jadi kalau untuk depth itu adanya di di wallet web3 disini oke ada discover sini kayak gitu ya Oke jadi apalagi ya ya paling itu aja sih cara daftar tadi udah kemudian beberapa sebenarnya sih kalau ya mohon maaf ya teman-teman ya mungkin ada yang baru menggunakan wajar karena banyak hal setiap exchange itu ada tingkat kesulitan tersendiri dan itu juga tidak semua bisa dianggap mudah dan tidak juga bisa dianggap sulit sebetulnya karena belum saja bukan tidak tapi belum paham kalau sudah paham Insya Allah ya artinya exchange apapun itu Insya Allah mudah kalau sudah paham tapi kalau belum paham ya wajar gitu gitu aja artinya tapi tidak berhenti saya sampaikan bahwa Oke ini kalau bisa diselesaikan dan selalu standby di handphone karena Oke ini akan banyak keterlibatannya ke depan ya karena ini penting itu aja teman-teman ya saya rasa eh kuncinya kalau untuk di aplikasi koek ketika sudah ada kuncinya adalah disini ketika exchange kita ada disini dunia pertukaran perdagangan exchange disini tapi walet yang berupa mirip seperti trustwallet dan metamask metamasknya ada disini ini belak walet pribadi kita gitu loh yang menggunakan kunci prase disini nih walet ini ya jadi kalau misalkan kita kan biasanya kan kita kalau misalnya dari metamask kita kita mau jual tapi enggak jual di metamask kita mau jual dimana di pintu nah berarti lari ke exchange kesini kan nah ibarat kata ini pintu nah kalau oke enggak nah untuk sekarang rata-rata exchanger seperti ini jadi ada ada waletnya ada exchange-nya gitu loh jadi kita nggak jauh dari walet kita sendiri di hasil besutan daripada oke ini waletnya ya kita ke exchange-nya walet ya ke exchange oke juga disini ada tinggal klik aja sebelahnya gitu loh maka akan versinya berubah jadi versi exchange sama versi walet gitu temen-temen ya hanya seperti itu saja nggak nggak sulit kok yang penting aplikasi itu rata-rata ya sebetulnya by otodidak kik banyak di otak-atik aja ya kalau memang belum paham caranya gini nih saya kasih tahu dulu ya dulu awal-awal kalau memang belum paham banget saya pernah sampai kayak saking pengen pahamnya sampai sebegini kayak misalkan ini ini tampilan di dashboard nih saya screenshot saya screenshot setelah saya screenshot saya buka Google Lens ya Google Lens di sini nah saya buka Google Google Lens seperti ini saya langsung transit nih saya contohin aja nih Hai nah segitu set misalkan kalau kita belum ngerti cara merubah bahasa apapun itu aplikasinya yang sulit merubah bahasa ataupun apapun itu bisa kayak gini aja udah Oh ini kesini Oh ini maksudnya apa dipelajarin satu-satu akhirnya setelah paham ya sudah setelah paham berarti ini kesini kesini fungsinya begitu loh teman-teman ya jadi enggak usah putus dengan hanya berpikir Oh ini susah ini apa segala macam enggak usah jadi dipelajari aja pelan-pelan pelan-pelan ada pun masalah eh pendaptaran data dan sebagainya makanya kalau memang kita tergantung kepentingan kita buat Oke ini kepentingannya apa ya sementara untuk tahap awal kita kan oke ini adalah dijadikan alat perantara ya untuk menghubungkan apa menghubungkan antara developer apip dengan kita jadi nanti eh apa namanya kalau sudah kita menerima artinya kita bisa sel dimana saja ya Oke itu aja teman-teman mohon maaf dari salah kata mudah-mudahan bermanfaat wabillahi tipe kode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai